Pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Kesramaset dan Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi implementasi Permendagri tentang pencegahan pemberantasan narkoba. Pemerintah Provinsi Jambi mendorong setiap kabupaten dan kota untuk membentuk badan narkotika nasional. Untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong agar pencegahan narkoba dapat dilakukan dan dimulai dari diri sendiri. Melalui Biro Kesramaset dan Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi implementasi Peraturan Mendagri No. 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Pemprov Jambi. Gubernur Jambi Farori Umar dalam sambutan yang dibacakan asisten Sekda Provinsi Jambi Apani Saharudin mengatakan pencegahan narkoba harus menjadi pekerjaan rumah bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Apalagi Jambi saat ini termasuk Provinsi keempat terbesar penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Untuk itu, melalui rapat koordinasi ini, pemerintah Provinsi Jambi akan membuat rencana aksi daerah agar pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi dapat dilakukan. Apani mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mendorong kabupaten kota agar membentuk badan narkotika nasional karena baru 3 kabupaten kota yang membentuk BNN Kabupaten Kota. Jadi, rakor ini merupakan tindak lanjut kemudian. Lanjut dari Pemerintah Negeri tahun 2019. Pada rakor ini lah kita bersama-sama nanti akan menyusun rencana aksi yang akan kita lakukan. Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh satu sektoral saja, tetapi dilakukan oleh berbagai sektoral. Kepala Biru Keserama Serda Provinsi Jambi Amshar Nedi mengatakan, sosialisasi ini diikuti oleh para perwakilan dari dinas atau OPD yang ada di Jambi. Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kepala BNN Provinsi Jambi dan pembicara dari Kementerian Dalam Negeri. Perubahan problem kita bersama yang berdampak pada seluruh dimensi kehidupan, yaitu secara meridis, sosial, hukum, ekonomi, keamanan, ketertipan, dan agama, di mana tidak hanya merusak masa depan perorangan atau individu, keluarga, dan masyarakat, tetapi juga berdampak kepada kelemahan ketahanan bangsa dan negara. Kondisi ini telah membawa bangsa Indonesia pada kondisi emergensi narkoba yang telah menjadi isu nasional dan bahkan internasional. Terima kasih telah menonton!